Banyak sekali konten beriklan, sudah dikasih iklan sama YouTube, namun uangnya belum bisa cair atau belum bisa monetisasi. Lantas bagaimana nasibnya? Ternyata dua hal berikut ini masalahnya. Tonton terus video ini sampai habis agar tidak jadi budaknya YouTube seumur hidup. Melihat penghasilan YouTuber Indonesia, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, minimal penghasilan mereka rata-rata 10-15 juta per bulan. Wow, ada juga sih yang di bawah 5 juta, tapi kan masih lumayan. Mendengar kabar ini, anak-anak modal langsung berlomba bikin konten terlepas mereka tahu atau tidak tentang bagaimana peraturan YouTube saat ini. Bagaimana algoritma YouTube bekerja? Mampukah kita menaklukkan kecerdasan buatan atau AI yang dibuat oleh tim YouTube? Seperti salat dasar minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pada periode tertentu dan lain-lain yang belum kita ketahui tanpa mempelajari lebih lanjut. Kebanyakan mereka YouTuber pemula hanya melihat gaji YouTuber yang sukses tanpa tahu menahu aturan tambahan yang YouTube berlakukan di tahun 2023 ini. Ada yang tahu, ada juga yang belum mengerti. Yang jelas asumsi mereka pokoknya jadi YouTuber itu enak banget. Gaji gede tanpa harus kenator seperti karyawan pada umumnya. Kerja sesuka-sukanya, di rumah saja, tidak usah sewa tempat. Kerjanya hanya bikin konten, gaji pasti minimal 10-15 juta per bulan. Oh, teman saya ada yang 20 juta loh bro. Wow, gimana kalau kita ke rumahnya? Tanya pada dia, gimana triknya agar kita juga bisa dapat gaji 20 juta. Ada juga temannya teman saya. Dia anak malang, katanya dia bisa tembus sampai 50 juta per bulan. Padahal, katanya teman saya, dia orangnya gak pintar-pintar amat. Dulu, waktu di kampus, IP-nya hanya 2,3. Kalau gak salah, berarti kita bisa lebih dari itu dong. IP kita kan 4,1. Kalau gitu, gimana kita kalau bareng-bareng bikin konten? Gak usah lah tanya dia, di-youtube kan banyak tutorialnya. Gak malu apa tanya sama dia? Sekilas kutipan diskusi youtuber pemula. Lucu juga ya ceritanya. Itulah yang mereka lihat, hanya fokus pada hasilnya. Tanpa melihat prosesnya. Bagaimana pengorbanannya? Berapa dana yang dikeluarkan? Dan berapa lama waktu yang ditempuh? Bicara pengorbanan bukan hanya finansial, tetapi juga pengorbanan secara mental. Bagaimana youtuber itu konsisten bikin konten, mulai dari 0 subscriber, dan mulai jam tayang yang rendah, hingga jutaan subscriber. Bagaimana youtuber membuat konten yang berkualitas, agar subscribernya setia seteyun di channelnya. Tidak hanya itu, bagaimana dia mempertahankan subscribernya, dan bahkan bagaimana caranya, dia mampu menaikkan jam tayangnya, secara terus menerus tanpa henti. Karena jika berhenti produksi konten, maka jam tayang otomatis akan menurun, bahkan bisa jadi terancam, diputus sebagai partner youtube. Oh, itu semua yang harus dipayar oleh kita, jika pengen menjadi youtuber sukses. Tetapi bagi anda yang sudah berjalan setengah jadi, sebagai partner youtube, sebaiknya lanjutkan saja. Jika memang anda yakin pekerjaan ini tidak sulit bagi anda, dan anda merasa pekerjaan bikin konten ini menyenangkan bagi anda, saya pun demikian dulunya. Walaupun bikin konten sudah susah payah, ternyata yang nonton sedikit, apalagi yang ngelag gak ada. Sampai-sampai diketawain sama anak saya, yang masih sekolah SD. Ini konten ayah, kok yang ngelag gak ada? Oh iya nak, ini kan baru kemarin yang upload. Coba lihat yang ini, yang sudah dua tahun, yang ngelag banyak kan? Ngelag saya pada dia. Itulah jalan terjal yang juga pernah saya alami dulunya. Eh kemarin maksudnya, pas tahun baru, lantas apa masalahnya, yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita jalani. Pertama, buatlah konten yang berkualitas. Dan yang kedua, upload rutin setiap hari. Atau paling tidak, dua kali seminggu, secara berkelanjutan. Yang tidak kalah pentingnya juga, semangat bagi anda sebagai youtuber pemula, walaupun sekarang masih jadi budak youtube. Untuk sementara, tapi suatu saat akan indah pada waktunya, jika anda konsisten bikin konten yang berkualitas, dan bermanfaat, sesuai kebutuhan subscriber. Saya yakin bulan depan, gaji anda cair dari youtube. Enjoy, create your content. Jika anda suka video ini, silahkan like, share, comment, subscribe, dan tekan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru, dari Motufa Channel. See you in the next video. sub indo by broth3rmax